Ketika ada pilihan pemenang karya arsitektural istana negara di calon ibu kota baru diumumkan, saya ilfil. Maaf ya, asli saya hilang feeling, ilfil. Bukan pematung atau perupa yang karyanya luar biasa tersebut yang membuat saya ilfil. Namun lebih karena keilmuan arsitektural ruang bangunan tata kota yang bablas gak berkarakter itu yang saya lebih melihatnya tidak keren. Mungkin ilmu saya rendah, jauh lebih rendah dari si pemilih yang memenangkan karya perupa legendaris tersebut. Tapi dalam hati saya berkata, toh nanti kalau New Mind menjabat, ibu kota baru gak akan jadi kenyataan dan pindah ke penajam tersebut. Terlalu mahal, tidak efisien, pemborosan, dan tidak berdampak dalam ekonomi makro dan mikro memindahkan pusat pemerintahan ke daerah baru yang virgin tersebut. Saking perawannya, sampai-sampai gak ada sejarah napak tilas wilayah tersebut yang pas untuk storytelling ke anak cucu, akan rencana ke depan pantas ibu kota pusat pemerintahan itu berada di lokasi penajam tersebut. Kalaupun ada perlu jangka yang sangat panjang, bahkan banyak pengamat pertahanan yang berkomentar, bahwa lokasi tersebut tidak memiliki kelayakan untuk dibuat ibu kota negara super power, menggeser pusat pemerintahan ke arah wilayah yang defendless atau sulit dijaga, karena banyak infrastruktur pertahanan dan keamanan yang belum siap membuat berbahaya ibu kota berada di lokasi tersebut. Jadi, pastinya karya arsitektural tadi gak akan dilanjutkan oleh New Mind kalau nanti berkuasa. Bener deh, kalau hanya membangun komplek perkantoran mungkin desain tadi masuk. Namun membangun ibu kota, masa kayak membangun kota Alam Sutra, Serpong BSD, Pantai Indah Kapuk, gitu sih modelnya. Membangun pusat pemerintahan itu membangun Wakandanya Black Panther. Sekali lagi, Black Panther ya, bukan Black Pink. Bener deh, kalau New Mind, pusat pemerintahan tetap di utara Jakarta, bekas tanah reklamasi. Sekalian buat benteng laut utara Jakarta, 5.000 hektare itu New Wakanda. Full teknologi, full digital, paperless, kontrol satelit, telekomunikasi, jalur baru, e-rupiah, digital asset, dan banyak lagi ke depannya yang dunia pemerintahan butuhkan. The real e-government. Masa membangun ibu kota di abad 21 kayak membangun properti perumahan gitu sih? Hanya casing doang. Ah, malu-maluin aja nih bernegara kalau begini. Kembali ke lokasi penajam. Apa yang kita lakukan oleh New Mind tetap dibangun dan pasti dibangun oleh New Mind, namun dijadikan seperti kota Seattle. Penajam akan jadi Seattle-nya Indonesia, yaitu pusat perekonomian high-tech. Kalau sahabat ke kota Seattle di Amerika, kota ini bener-bener by design. Pusat teknologi seperti Boeing, Starbucks, dan banyak lagi infrastruktur ekonomi mendukung kota tersebut. Strategi ibu kota ke penajam jauh dibandingkan dengan strategi membangun kota Seattle. Nggak sedetail Seattle. Jadi nggak usah dilanjutin deh penajam. Sementara Seattle tuh hanya kota loh, bukan pusat pemerintahan sebuah negara besar. Lalu, New Mind bagaimana rencana untuk penajam tengahnya Indonesia itu? Pertama, membangun pelabuhan laut dan bandara dengan 3 air strip. Besarnya, bandara tersebut adalah untuk 100 juta kapasitas penumpang per tahun. Kemudian, swasta besar dunia dikasih fasilitas untuk membangun di sana tanpa pajak selama 25 tahun. Beri teks holiday di sana. Yakin pasti Disneyland akan membangun di sana. Universal Studio akan bangun di sana. Bangun pusat hiburan dan mais di sana. Pusat kesehatan seperti di Pineng, Malaysia dibangun di sana. Pusat kesehatan yang murah, efisien, dan dokter. Serta semua sarana kesehatan terbaik ada di sana. Semua warga tinggal di sana selama 10 tahun tidak bayar pajak di kota baru penajam. Bisnis tidak bayar pajak selama 10 tahun. Apapun mulai dari yang kecil-kecil hingga pabrik mobil, pesawat terbang, pabrik kapal laut, dan lain sebagainya. Free teks berlaku Rupiah di penajam. Dan pendanaan lewat SWF Rupiah Printing Money di penajam. 2.000 triliun dibanjiri di penajam dengan Rupiah setiap tahunnya selama 15 tahun ke depan. Yakin pasti 2 juta populasi akan pindah dalam 5 tahun ini. Dan 10 juta populasi akan ada di 25 tahun dari sekarang. Indonesia di tahun 2045 penajam adalah darlingnya Indonesia. Kemudian pusat pemerintahan di Pulau Reklamasi yang sekaligus membangun Great Giant Wall Dam Laut. Untuk menahan banjir Jakarta serta pertahanan laut utara pusat pemerintahan tersebut. Di sana adalah E-Government pertama di dunia dan E-Rupiah pendanaannya. Haduh, jadi kangen masa depan 2024 kok masih jauh ya? Selamat menikmati.